Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Sihab, resmi ditahan di ruta narkoba Polda Metro Jaya pada minggu 13 Desember 2020 lalu. Dukungan moril umat Islam di berbagai wilayah pun mengalir. Pada sebuah video yang beredar di media sosial, sejumlah masyarakat yang mengaku keluarga besar berigade Jawa Rabetawi 411 sejabodetabek menyatakan kesiapannya untuk datang dan ditahan bersama di Mapolda Metro Jaya. Hal ini disebut sebagai bentuk pertanggung jawaban karena telah menjemput Rizik dan mengikuti kegiatan maulid di pertamburan. Pernyataan serupa juga disampaikan sejumlah umat Islam Jawa Barat yang mengaku bersalah karena datang berkerumun tanpa diundang. Sementara itu dukungan lainnya datang dari elemen masyarakat yang mengatasnamakan umat Islam Lampung dan Islam Pandeglang. Mereka menyatakan siap menyerahkan diri dan akan berbondong-bondong mendatangi Polda Metro Jaya. Demikian juga dukungan dari umat Islam Serang Banten yang menyatakan sikap siap ditahan apabila HRS ditahan.